Halo ko friends, disini kita ada soal diketahui ibu pergi ke pasar membeli 2,4 kg beras dan 6,7 kg beras Berapa taksiran rendah untuk seluruh belanjaan ibu? Yuk sama-sama kita kerjakan soalnya, perhatikan penjelasan kakak baik-baik ya Nah ko friends, untuk menentukan seluruh belanjaan ibu berarti disini kita tinggal jumlahkan saja nih 2,4 kg beras ditambah 6,7 kg beras Tetapi karena yang ditanyakan adalah berapa taksiran rendah untuk seluruh belanjaan ibu Maka disini mula-mula sebelum kita jumlahkan kita harus menaksirkan kesatuan terendah dari masing-masing belanjaan ibu Disini kita taksir kesatuan terendahnya karena disini derajat tertingginya adalah satuan nih ko friends Nah disini kita untuk melakukan taksiran rendah kesatuan terdekat suatu bilangan Perhatikan angka satuannya ya ko friends Kemudian angka tersebut tetap lalu semua angka setelahnya kita ubah menjadi 0 Disini 2,4 akan kita taksirkan kesatuan terdekat terendahnya Kita lihat angka satuannya adalah 2 Maka 2 ini kita tuliskan tetap seperti semula Kemudian angka setelahnya kita tuliskan jadi 0 Maka didapatkan taksiran rendah dari 2,4 adalah 2,0 Kemudian dengan cara yang sama disini kita taksirkan kesatuan terdekat yang terendah dari 6,7 Disini kita lihat untuk satuannya adalah 6 Dan angka setelah satuannya kita ubah semuanya menjadi 0 Maka taksiran terdekatnya adalah 6,0 Nah ko friends berarti disini kita masukkan 2,0 kg dan 6,0 kg Tetapi karena di belakang koma hanya ada angka 0 maka kita bisa hilangkan nih ko friends Sehingga disini kita tuliskan 2,4 kg Taksirannya adalah 2 kg Dan 6,7 kg taksirannya adalah 6 kg Sehingga kita hitung 2 kg ditambah 6 kg 2 ditambah 6 adalah sama dengan 8 Maka kita dapatkan taksiran rendah untuk seluruh belanjaan ibu adalah 8 kg Maka jawabannya adalah pilihan yang A Nah kita sudah selesai mengerjakan soal ini Kalian hebat Yuk semangat terus belajarnya Dan sampai jumpa di soal yang lain Terima kasih